Halo semuanya, selamat datang kembali di Tutor Aftergantor Simple Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Di playlist Tutor Aftergantor, kita sering membahas mengenai tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan port forwarding atau port tunneling, yang tujuannya untuk mengekspos lokal service yang running di lokal device kita, di lokal host, supaya bisa diakses secara global via internet. Kita pernah bahas mengenai lokal tunnel, engkrok, page kite, dan lain-lain. Kali ini kita akan coba membahas tools port forwarding lainnya, yakni pinggi. Pinggi adalah layanan port forwarding alias port tunneling yang memungkinkan kita untuk mendapatkan public URL dari service yang running di lokal device kita atau lokal host. Dengan pinggi, kita bisa manfaatkan untuk mengekspos lokal service kita untuk berbagai keperluan, misalnya untuk testing ketika service tersebut belum dideploy, atau untuk sekedar tugas kuliah, tugas sekolah, ataupun untuk kompetisi seperti hackathon. Pinggi tersedia dalam varian free account dan juga tersedia untuk layanan berbayar, pro maupun enterprise. Dengan account free-nya, teman-teman bisa menggunakan pinggi secara basic. Mulai dari mengekspos lokal service kita, menampilkan QR code, dan menambahkan autentikasi basic maupun key autentikasi, termasuk yang menarik adalah pinggi menyediakan web debugger yang dapat memonitor log request masuk ke service kita. Selengkapnya mengenai pinggi, dapat teman-teman akses di official website-nya pinggi.io. Di video tutorial kali ini, kita akan coba menggunakan pinggi untuk mengekspos lokal service di device kita. Saya akan gunakan service berbasis bahasa pemprograman Python, yaitu FastAPI. Teman-teman bisa gunakan service lainnya, silahkan. Yang penting running di local device teman-teman, di localhost, dengan port tertentu. Kemudian, saya akan gunakan code editor yang akan saya pakai untuk membuka source code-nya adalah Visual Studio Code. Teman-teman juga bisa gunakan bebas code editor yang biasa teman-teman pergunakan. Kemudian, tools utama yang akan kita coba praktekkan tutorial kali ini adalah pinggi. Kita akan coba memanfaatkan pinggi untuk mengekspos lokal device kita, menampilkan QR code dari pinggi di terminal, kemudian menambahkan authentication, yaitu basic dan juga key authentication dari pinggi dengan free account-nya, dan juga mencoba fitur web debugger dari pinggi. So, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. So, disini saya sudah membuat sebuah projek sederhana, FastAPI, bahasa pemrograman Python. Saya buka di code editornya adalah Visual Studio Code. Pertama, saya import FastAPI. Ada dua kelas atau objek yang saya import, yaitu FastAPI dan HTTP exception untuk handle error-nya nanti. Kemudian, disini saya punya satu buah data yang berupa list ya, list of dictionary. List dalamnya dictionary, di mana setiap dictionary-nya ada beberapa property atau key data, mulai dari name, age, dan city. Kita bisa lihat ada lima data, name Andi, Budi, Caca, Denny, dan Eno, yang nanti akan menjadi response berupa JSON di service yang nanti akan kita buat. Kemudian yang pertama, saya buat sebuah endpoint home ya, get ke slash, di mana ketika user atau client nanti melakukan request ke slash, dia akan mendapatkan JSON, sederhana, property-nya message, dan value-nya string hello world, sederhana. Kemudian, saya buat dua buah endpoint lagi yang akan mengakses data yang sudah tadi kita buat. Yang pertama adalah get ke slash users untuk mendapatkan semua data users yang tadi berupa list of dictionary, yang nanti tentu akan diubah jadi JSON, array of object tentunya ya. Kemudian selanjutnya, saya buat dynamic endpoint ketika klien melakukan get request ke slash users slash ID. ID ini adalah nomor urut usernya. Karena ada lima user, berarti ID-nya dari satu sampai lima. Kemudian, saya tambahkan handle error. Jika ID yang dimaksud itu tidak ada dalam range usernya, yaitu satu sampai lima, maka dia akan menampilkan error dengan status code 404, not found ya, dengan datanya detail user not found. Sesimpel itu. Dan jika request-nya berhasil, dia akan menampilkan user dengan ID yang dimaksud. Oke, disini ID dikurangin satu karena yang namanya list dimulai dari index 0. Jadi ketika user get request ke ID 1, aratnya dia akan mengakses user dengan index 0 dalam list ini. Oke, kemudian langsung saja kita akan running. Saya akan running dengan menggunakan uvcorn di port 1234. Saya pakai internal terminalnya dari VS Code. Kita bisa langsung saja ketik komennya uvcorn app dash dash host. Hostnya adalah localhost tentu saja. Dengan portnya saya akan running di 1234. Sesimpel itu. Dan dia akan running di localhost 1234. Kita akan coba langsung akses ya. Teman-teman bisa gunakan HTTP client. Seperti postman, insomnia, curl, hurl, atau yang lainnya. Tapi saya akan coba gunakan browser. Jadi kita akan lihat request-nya kita lakukan get di browser. Log-nya tadi teman-teman lihat sudah masuk ya. Nah, disini ada localhost 1234. Dan dia mereturn json dengan properti. Satu buah properti saja yaitu message. Value-nya adalah string hello world. Nah, kemudian kita coba tadi ada endpoint users. Kita eksekusi dan keluar list dari user yang sudah kita buat ya. Nah, ini adalah array of object json response dari endpoint users. Ada name andy h20 city aceh sampai name no h24 city and reka. Kita coba dynamic endpoint-nya. Kita akses users id ke satu, slash satu. Nah, kita dapat user andy. Kemudian kita coba users slash dua. Nah, kita dapat name budi h21 city bandung. Kita coba user terakhir yaitu lima. Si eno. Nah, nice. Kalau lebih dari lima atau kurang dari satu, kita coba enam. Maka, keluarnya adalah detail user not found dengan http status code-nya 404. Oke, ini adalah service yang akan kita coba expose dengan menggunakan pinggi. Selanjutnya, kita akan coba expose service lokal saya ini dengan menggunakan pinggi. So, saya kembali ke visual studio code-nya. Nah, ini pastikan servicenya masih running ya. Kemudian saya akan buka terminal baru. Kita bisa split di visual studio code ya. Atau supaya lebih rapi, mungkin saya akan pakai command prompt ya. Saya buka terminal baru. Teman-teman bisa pakai. Kalau di Windows ada command prompt, powershell, Windows terminal. Teman-teman juga bisa menggunakan terminal bawaan di OS teman-teman masing-masing ya. Nah, ini saya sudah buka, command prompt. Kemudian untuk connect ke pinggi, caranya cukup sederhana. Pastikan sudah ada secure shell-nya. Dan ini biasanya sudah bawaan dari setiap OS sudah ada. Nah, tapi jika ada konflik atau ada issue, teman-teman bisa cek problem solving-nya ya. Ketika ada issue di SSH, via Google saja. Silahkan coba di-check. Barangkali ada permasalahan pada instalasi OS-nya. Oke, kita langsung akses pinggi server-nya dengan SSH. Kemudian kita declare port yang sudah di-reserve oleh si pinggi di 4.4.3. Kemudian kita declare service lokal kita, yaitu running di localhost. Portnya kita declare sekalian di 1.2.3.4. Oke, sesuaikan dengan service teman-teman ya. Dia running-nya di mana. Tempat saya ada di localhost 1.2.3.4. Kemudian kita declare a.pinggi.io Nah, seperti ini komen-nya sangat sederhana. Kita langsung eksekusi dan pinggi nanti akan men-generate public URL yang bisa kita gunakan. Nah, dia akan meminta password. Tapi karena saya pakai free account yang tidak berbayar, maka saya tidak dapat password-nya. Saya langsung skip aja, enter. Dan dia tetap akan men-generate public link-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ada link panjang seperti ini. A.free.pinggi.link Yang atas adalah HTTP, protokol. Yang bawah adalah secure HTTP, HTTPS. Oke, langsung aja kita buka salah satunya. Boleh yang HTTP, boleh yang HTTPS. Saya akan pilih yang HTTP. Yang sebelah atas, kita langsung ctrl-click. Dan dia akan buka di browser. Akan muncul caution warning seperti ini ya. Nah, kita pastikan sudah trust this website, service yang ada di pinggi ini. Kita langsung aja klik enter site. Dan teman-teman bisa lihat, respon-nya sama persis seperti yang tadi kita buka di lokal ya. Nah, ketika ke slash, kita dapat message hello world. Kita juga bisa dapat endpoint ke slash users. Nah, kita dapat daftar usernya. Dari andi sampai eno lengkap ya. Kita juga dapat endpoint dynamic-nya, user slash id-nya, misal 1. Nah, kita dapat nih, andi h20 city aceh. Kita coba akses user kelima, yaitu eno ya, yang terakhir. Dapat juga. Kalau user ke tujuh, yang mana tidak ada, dia akan dapat response 404 dengan JSON-nya detail user not phone. Nice. It works. Sangat simple dan sederhana. Ini adalah fitur dari pinggi, kita bisa expose local service kita. Kita juga bisa menampilkan QR code ya. Barangkali ingin diakses via mobile app. Nah, jadi saya akan coba kembali ke visual studio code dan juga menampilkan terminalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada log-nya di terminal. Akses ke mana saja, request method-nya apa. Di sini ada get dan ada http status code-nya. 200 oke, 404 not phone, dan seterusnya. Termasuk ada beberapa statistik, received dan send datanya, total berapa, aktif berapa, dan seterusnya. Oke ya. Nah, saya akan coba matikan dulu dan untuk account free-nya, dia akan expire selama 60 menit saja. Jadi, dia akan berlaku selama 60 menit saja, setelah itu expire dan kita harus ulang lagi. Nah, ini memang fitur untuk gratisnya terbatas. Oke, saya close. Jadi, servisnya yang saya matikan, sudah mati. Di sini juga sudah ada notifikasi, connection ke pingginya sudah di-close. Nah, saya akan coba tambahkan QR code yang nanti bisa diakses oleh mobile app ataupun device yang melakukan scanning QR code tersebut. Caranya sama, komennya. SSH-P443, kemudian dash R0 localhost, portnya 1234 dalam kasus saya. Kemudian, atpinggi.io. Di depannya saya tambahkan QR, atpinggi.io. Nah, maka nanti dia akan men-generate public URL untuk service lokal kita, plus dia akan menampilkan QR code seperti ini. Nice. Nah, kita akan coba scan dia ya dengan menggunakan mobile apps. Kemudian, nanti kita akan lihat hasilnya di browser mobile phone yang kita gunakan untuk melakukan scan QR code ini. Kita bisa dapatkan respon yang sama seperti local service kita. Kita coba akses ke slash users. Kita akan dapat list dari usernya. Nice. Kita juga bisa akses endpoint dynamic-nya ke slash users slash id-nya. Misal, 5. Nice. Teman-teman juga bisa lihat log-nya masuk. Nah, itu dia fitur basic dari pinggi untuk men-expose local service kita. Pinggi juga menyediakan fitur autentikasi supaya memastikan hanya orang-orang tertentu atau user tertentu yang memiliki akses yang benar-benar bisa mengakses service tersebut. So, kita akan coba menggunakan fitur autentikasi dari pinggi. So, servisnya masih sama, masih running di local saya, di localhost 1234. Kemudian, kita masuk ke terminal dan saya akan eksekusi komen yang sama. ssh-p443-ro0.2 localhost 1234 port-nya. QR untuk menampilkan QR at pinggi.io. Kemudian, saya tambahkan autentikasi yang pertama yaitu adalah basic authentication di mana kita bisa menyertakan username dan password-nya. Kita tambahkan B.2 username-nya, titik 2 password-nya. Nah, teman-teman tinggal deklarasikan usernya apa dan password-nya apa. Misal, saya akan declare usernya adalah lintang, password-nya adalah 12345. Sesimpel itu. Kita eksekusi dan pinggi akan mengenerate public URL untuk service lokal kita. Kita bisa akses servisnya dan nanti dia akan minta autentikasi username dan password-nya. Kita coba langsung buka di browser ya. Bisa yang http, bisa https. Dan seperti biasa ada caution. Dan dia akan menampilkan modal untuk sign in. Untuk memastikan hanya orang-orang tertentu yang tahu username dan password-nya. Oke, kita langsung masukin aja username-nya tadi lintang dan password-nya 12345. Kita coba sign in. Nice, teman-teman bisa lihat nih sekarang muncul respons-nya ya. Hello world. Kita coba ke slash users. Nah, kita bisa akses. Karena kita punya username dan password-nya. User slash 5. Nice. Cool. Nah, kalau kita tidak tahu username dan password-nya kita tidak bisa akses. Bagaimana kalau kita ingin akses misalnya lewat Postman ya. Kita coba lewat Postman. Kalau ini lewat browser. Kita coba eksekusi di Postman. HTTP Client. Di mana autentikasi itu akan diletakkan. Nah, karena ini basic out ya tentu kita tinggal tambahkan authorization. Kemudian pilih basic out. Masukkan username dan password-nya. Nah, kita pilih new. HTTP request. Method-nya betul ya. Get. Kemudian URL-nya ke sini. Nah, sesuai tadi yang sudah diberikan oleh Pinggi. Untuk melakukan request, kita coba langsung send ya. Tanpa menambahkan authentication. Coba kita send. Nice. Teman-teman bisa lihat di sini. Respon-nya adalah 401. Unauthorized. Artinya memang kita mesti memberikan username dan password-nya. Supaya kita authorized untuk mengakses service ini. Oke. Nah, untuk mengaksesnya gimana? Kita tinggal tambahkan aja ke authorization. Pilih basic out. Ya, karena tadi basic out. Masukkan username-nya dan password. Yaitu lintang 12345. Kita eksekusi. Send. Nice. HTTP status code-nya 200. Dan kita dapat respons-nya. Nah, kita coba akses ke slash users. Slash users. Ya, kita dapat nih respons-nya seperti ini. Ada 5 user. Kemudian kita coba ke slash 1 untuk user ID pertama. Nah, user pertama. Sorry. Kemudian user terakhir yaitu user slash 5. Kita send. Sepertinya error. Kemudian baru request selanjutnya berhasil ya. Oke. Ini respon-nya. Nah, itu dia yang pertama authentication basic ya. Dari si Pinggi. Nah, selain basic ada juga yang berupa token ya. Nah, disini ada bearer token. Pinggi juga menyediakan. Nah, kita akan coba langsung. Jalankan. Saya close. Kemudian kita running ssh-dsp443-r0.2.localhost1234. Keyr at e.pinggi.io. Kemudian kalau untuk basic authentication kita pakai b.2user.2pass. Tapi kalau untuk bearer token kita bisa tambahkan key ya. K.2. Keyword-nya apa? Nah, misal saya masukin lintang 2611. Itu keyword-nya ya. Jadi kalau kita tidak masukkan keyword-nya kita tidak bisa mengakses servicenya. Unauthorized. Oke. Kita eksekusi. Dan kita akan dapatkan public URL untuk service kita. Nice. Ini URL yang baru. Saya coba buka di browser dulu ya. Kita coba buka di browser. Kemudian kita lihat seperti biasa ada caution. Kita enter site. Nah, tentu saya lihat nih. This page is not working ya. Kalau kita inspect coba dapetnya apa tadi. Inspect network. Coba kita request. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Failed ya. Nah, kemudian kita coba akses dengan postman. Nah, teman-teman bisa juga gunakan HTTP client tools lainnya. Seperti insomnia, curl, atau hurl ya. Oke, kemudian kita send, get ya metodenya. Dan teman-teman bisa lihat nih. 401, HTTP status codenya unauthorized. Nah, kenapa? Karena kita masukin authorization-nya basic out. Sementara service yang sekarang itu pakenya bearer token. Nah, kita pilih out type-nya adalah bearer token. Kemudian masukin tokennya tadi. Nih, lintang 2611. Oke. Kemudian kita send. Nice. Teman-teman bisa lihat nih ada responnya. Message hello world dengan HTTP status code 200 ok. Kita akses ke slash users untuk dapet data usernya. Nah, ini dapet. Ada 5 users ya. Kemudian ke slash 1 untuk user pertama. Yaitu si Andi. Oh, ini sepertinya request pertama. Failed ya. Baru kemudian request lagi berhasil. Kita coba slash 5. Failed lagi. Kurang tahu kenapa ya. Mesti diteliti lagi teman-teman. Nah, ini dia. Dapet respon user kelima. Nah, itu dia teman-teman. Untuk fitur pinggi authentication. Ada dua yang disediakan untuk fitur gratis. Yaitu yang pertama adalah basic out. Kita menambahkan username dan password-nya. Kemudian yang kedua adalah bearer token. Kita masukkan key seperti key yang sudah kita declare pada saat men-generate URL public dari pinggi. Terakhir dari pinggi fitur yang menarik untuk account free-nya adalah web debugger. Dimana dengan menggunakan web debugger dari pinggi kita bisa melihat log-nya. Kalau ini kita lihat log yang di terminal VS Code. Ini adalah log dari Fast API ya. Kemudian kalau yang di terminal, tadi ketika kita akses pinggi lewat terminal, dia juga ada log-nya di terminal tapi tidak tersimpan, tidak ada user interface-nya. Nah, pinggi ini juga memiliki fitur untuk melakukan web debugging. Dia menyediakan user interface-nya yang running di port tertentu. Dalam dokumentasinya disebutkan default-nya adalah port 4300 yang bisa kita akses. Kita akan coba langsung ya. Jadi, service kita masih running di localhost 1234 port-nya. Kemudian saya buka terminal. Kemudian kita eksekusi lagi. SSH-P443-R 0.2 localhost 1234. QR at a.pinggi.io. Kemudian bisa tambahkan autentikasinya ya. Saya akan coba hapus autentikasinya biar bisa public ya. Secara umum bisa akses tanpa autentikasi apapun. Kemudian kita declare untuk aktifasi web debugging-nya pinggi itu di port 4300. Kita declare saja dash L4300 localhost.24300. Nah, nanti kita bisa akses web debugging user interface-nya di localhost 4300. Kita coba langsung eksekusi dan kita tunggu dia akan generate public URL untuk service kita. Nice. Kita coba akses salah satu ya. Saya coba yang HTTP. Saya akses di browser. Tonton-tonton juga bisa akses di HTTP client tool seperti tadi. Kita coba di Postman, Insomnia, Curl, Hurl, atau yang lain. Oke, saya masuk. Dan kita dapat respons-nya di slash atau home-nya. Kita dapat respons JSON message hello world. Kemudian kita ke slash users. Kita dapat 5 users berupa array of object ya. Kemudian kita users ke 1 dapat users ke 5. Nah, yang menarik kita akan coba akses web debugging user interface-nya. Dia ada di localhost 4300. Dan kita lihat. Nah, ini dia. Tampilannya seperti ini. Coba saya kecilkan dulu 100%. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada log masuknya tadi. Nih, ada ke slash beberapa detik yang lalu ya. Nah, kita bisa lihat tunnel URL-nya juga ditampilkan di bagian atas. Kemudian di sebelah kanan itu adalah untuk menampilkan detail request yang masuk. Misal, saya akan coba request terakhir ya. Slash user size 5. Nah, dia ada detail-nya. Detail request-nya dan juga detail respons-nya. Nice. Kita tinggal pilih. Teman-teman bisa lihat nih. Mulai dari waktunya, request-nya, kemudian respons-nya, seperti apa. Di request-nya pun lengkap ya. Metode request-nya apa. Di sini ada get, host-nya di mana. Kemudian beberapa informasi header request. Nah, ada user agent, accept, dan seterusnya. Dan juga ada respons-nya. Nah, ini kebetulan karena cuma get, dia tidak ada body request-nya ya teman-teman ya. Nah, kalau ada bisa ditampilkan juga. Nah, respons-nya pun kita bisa download. Di sini ada klik download untuk mendownload user respons-nya. Coba kita coba ke slash user slash 5. Di sini kan tadi respons-nya berupa array of object ya. Daftar usernya. Coba kita download. Nice. Berupa txt. Kalau kita buka, nah seperti ini. User slash 5 dapatnya user id kelima. Ya kan? Noh24ctnreka. Nice. Nah, itu dia teman-teman. Fitur web debugger dari Pinggi. Kita sudah menggunakan Pinggi untuk mengekspos local service kita. Men-generate public URL-nya. Menampilkan QR code di terminal yang bisa di-scan dan di-akses servicenya via mobile phone. Dan melakukan authentication. Ya ini basic authentication dan key authentication. Dan juga mengakses web debugger yang disediakan oleh Pinggi. Itu dia untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial after ngantor berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.